Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gita. Selamat malam, Bu. Semua, ya. Mudah-mudahan malam hari ini, ya, teman-teman kita bisa secepatnya ikut bergabung dalam pembahasan soal UTBK. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Dan selanjutnya saya akan langsung menyerahkan saja ya ke Pak Ilmi. Silahkan, Pak Ilmi. Baik, oke. Malam hari ini kita akan pembahasan untuk soal UTBK, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Kemudahan dalam sekala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga Bapak Ibu nantinya dimudahkan untuk bisa lulus terkait dengan UKIN dan UTBK. Baik, pada malam hari ini saya izin untuk share screen terkait dengan pembahasan soal, ya. Silahkan kita baca, kemudian nanti kita bahas begitu, ya. Intinya ini adalah pengulangan yang kemarin, ya. 50 soal biar lebih mantap, biar Bapak Ibu nanti bisa lebih lancar, ya, dalam mengerjakan soal. Silahkan, Bu, untuk membaca, Bu Ninyoman. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa 150, dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Kefolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Soal lebih lanjut tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. Hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam mengawal. Oke, yang mana bu, kira-kira? Yang C, Pak Ilmi. Skafolding ya? Nah, ini ternyata anak ini kan terjadi kekeliruan ya? Gimana kelirunya ini? Rumus, rumus keliling, rumus keliling persegi panjang. Ya, rumus keliling persegi panjang, dia jawabnya luas persegi panjang ya. Jadi ditanya rumus keliling persegi panjang, jawabannya dijawab 150. 150, kalau 150 berarti kan 15 dikali 10. Itu berarti nanti masuknya ke luas persegi panjang ya. Jadi di sini harus diberikan scaffolding. Scaffolding itu apa, Bu? Memberi bantuan, Pak ya? Memberi bantuan, ya, oke. Jadi diberikan bantuan, diberikan pendampingan terkait dengan cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Panjang. Oke. Yang kedua, silakan. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten dengan rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapan tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Guru memberikan peserta didik, membagi peserta didik menjadi lima kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Diminta menyelesaikan soal yang diberikan. Yang A, centang. Yang A, centang, Bu. Yang G, Pak Imi. Yang A, ya, ya. Menurut saya, ya, Pak. Siswa, setelah selesai, semua peserta didik diminta untuk menentukan jawabannya. Yang B, guru membagi peserta didik menjadi lima kelompok. Setiap kelompok diberi soal menentukan. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi. Menyelesaikan soal, setelah berdiskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi. Dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan yang B, yang B, centang. Yang A, yang A tidak ada diskusi kelompoknya, ya. Tidak ada presentasinya. Yang C, guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung. Diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Yang C ini berpusat pada guru. Berarti tidak. Yang C berpusat pada guru, oke. Yang E gimana, Bu? Yang E. Guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan setelah selesai kerja berpasangan. Salah seorang diri meminta presentasi. Sesuai lain. Iya. Yang E, centang Pak Ilmi. Oke, baik. Kita bahas dulu ya. Oke, terima kasih tadi sudah dibacakan. Jadi, dari sini kita bisa melihat di sini seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga, ya. Jadi, di sini bahasanya topiknya adalah terkait dengan luas segitiga. Guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Jadi, di sini untuk kata kuncinya juga selain tentang rumus segitiga, di sini juga harus berpusat pada peserta didik. Jadi, artinya bukan teacher center, tapi student center. Nah, student center itu nantinya yang aktif adalah, yang paling aktif adalah siswanya, bukan gurunya. Nah, jadi yang paling aktif adalah siswanya. Nah, kalau di pertama ini, dibagi lima kelompok, sudah bagus, dibagi lima kelompok, tiap kelompok diberi soal. Setelah itu diminta menyelesaikan, setelah diminta menyelesaikan, dikumpulkan. Jadi, ini masih pasif, Bu. Ini hanya teacher center. Jadi, yang mendominasi hanya guru, ya. Nah, yang mendominasi hanya gurunya di sini. Berarti, yang A itu tidak, Bu. Yang A itu, ya. Jadi, kan tidak aktif ini siswanya, hanya ngerjakan saja, kan. Karena tidak ada diskusi, karena tidak ada presentasi, Pak Ida. Tidak ada diskusi, tidak ada presentasi, tidak menanggapi teman, ya kan. Jadi, dia masih pasif di sini. Maka, tidak berpusat pada peserta didik. Oke, yang B. Dibagi lima kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas di tiga. Diminta berdiskusi, oke. Ini berarti kalau sudah diskusi, ini berarti sudah aktif, ya. Terus, setelah diskusi, apa? Presentasi, ya. Setelah itu menanggapi. Berarti ini terjadi interaksi apa enggak dengan peserta didik lain? Terjadi. Terjadi. Terus, terakhir diberi penguatan. Nah, jadi di sini gurunya hanya lebih aktifan siswanya. Siswanya. Maka yang ini termasuk jawabannya, ya. Kan jawaban lebih dari satu, ya. Iya. Jadi, ini yang dicentang. Kemudian yang C kira-kira iya apa enggak, ya? Tidak. Mengumpulkan. Nah, jadi di sini masih pasif, ya. Iya. Masih pasif. Yang D? Yang D? Berdiskusi ada. Presentasi menanggapi, ya. Oke, ya. Iya. Ini berarti dia sudah aktif. Aktif. Terlihat di mana? Terlihat ada interaksi. Baik dengan gurunya maupun dengan peserta didik yang lainnya. Ada diskusi juga, Pak. Oke, ada diskusi juga. Yang E kira-kira gimana? Berpusat pada peserta didik? Iya. Karena ada diskusi walaupun berpasangan. Karena ada diskusi walaupun berpasangan. Oke. Ada presentasi juga. Ada presentasi juga. Oke. Gurunya juga memberikan penegasan penuatan. Oke. Sweet. Jadi ini yang berpusat pada peserta didik. Didik. Oke. Selanjutnya gantian yang bagian membaca, silakan. Oke. Kami persilakan. Bu Susi, dipandu Bu Susi. Yang lainnya. Ya. Winsa. Winsa, silakan. Bu Nadira ya. Silakan untuk membacakan. Bu, Bu. Iya. Silakan, Bu. Ibu Wati, guru SD akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab kemandirian mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada buling. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan aktivitas belukung alat dan bahan yang dapat diakses. Cara dan langkah untuk menyesuaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik. A. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. B. Patuh melaksanakan ajaran agama dan berhukum dengan pemeluk agama lain. C. Menjadi pribadi yang juga bersikap tidak mengontak. D. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. E. Menempatkan kepentingan orang lain atas kepentingan pribadi. Yang D. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. Bagaimana Pak? B. Oke baik kita cari dulu untuk kata kunci ya Bapak itu ya. Kata kunci yang ada di soal. Buatik ini kan menerapkan di sini peserta didiknya itu memiliki tanggung jawab ya. Ya. Kemandirian, mampu bekerja sama, tidak ada bullying gitu ya. Tidak ada paksaan. Kira-kira di situ mencerminkan apa ya kira-kira? Mencerminkan sesungguh-sungguh. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Betul. Karena tidak ada paksaan, tidak ada bullying. Saling bekerja sama, punya tanggung jawab masing-masing. Jadi di sini serius dan sungguh-sungguh itu sepertinya kurang tepat. Karena di sini ada tanpa ada bullying ya. Tanpa ada pemaksaan. Maka di sini yang diperhatikan Bu Watim mencerminkan pemberian kesempatan percaya didik untuk merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Selamat mencerminkan pemberian kesempatan percaya didik Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan D. Rumus luas segitiga. Oke, kata kuncinya di soal apa Bu? Kata kuncinya di soal. Mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang Jadi kalau segitiga itu siku-siku, dua segitiga siku-siku digabungkan jadi apa ya Bapak-Ibu? Persegi panjang Persegi panjang. Apakah kelilingnya ataukah itu nanti jadi luas ya? Luas Jadi luas ya, oke Rumus luas segitiga Jadi rumus luas segitiga itu bisa diperoleh dari setengah dari luas persegi panjang ya Selanjutnya yang nomor lima Silahkan ikan kita lagi Siap Bu, izin Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah Ternakan ikan yang diternakan di kolam Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menemukan volume balok Desain pembelajaran yang dilakukan Guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok Dan meminta peserta didik panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan Dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut Guru menjelaskan cara menentukan volume balok Kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal Guru menampilkan slide presentasi bangun balok Dan contoh menghitung volume balok Guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal Guru menjelaskan peserta didiknya melihat tayangan video Yang A Yang A ya Pak Ilmi Kata sesuai dengan kondisi dalam gambaran soal Ya betul Jadi guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan Nah dengan mengamati kolam ikan itu nanti bisa diukur ya Ya Volume itu kan panjang kali lebar Kali tinggi Kali tinggi Nah itu akan terhitung untuk volumenya Nah jadi bisa di amati ya kolam ikan tadi yang berbentuk balok Kan gitu ya Oke ini benar-benar real ini Kalau di teori belajar namanya apa ini ya Masih ingat Bapak Ibu? Konstruktifisme Konstruktifisme masuk atau disebut dengan pembelajaran konteks Kontekstual Kontekstual Nah kontekstual artinya mengaitkan dengan kehidupan nyata Jadi dia menentukan volume balok tapi dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didiknya Ya Jadi karena ada disebelahnya itu peternakan ikan ada kolamnya Maka dari situ peserta didik bisa menghitung untuk volume kolam yang berbentuk balok Balok Oke Di sini berarti kata kuncinya itu Peternakan ikan Yang kolam Oke selanjutnya yang nomor 6 silahkan Pergantian ya Bapak Ibu Selamat Bu Nadira Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru DSD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tujuan 1975 Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari Media berbasis LCT yang sesuatu yang menggunakan dalam pembelajaran disebut adalah Domber duit tentang orang yang sedang membayar pajak B. Bagian tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet C. Infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia D. Video yang menggambarkan kewajiban hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat E. Buku cerita yang diambil tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang D. Video yang menggambarkan kewajiban hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat D. Di sini kan ingin menunjukkan contoh pelaksanaan D. Kalau contoh itu biasanya berbentuk apa Bapak-Ibu? D. Contoh itu? D. Gambar D. Kalau kita memberi contoh bentuk gambar D. Gambar D. Atau kalau yang lebih menarik selain bentuk gambar D. Video D. Video D. Video D. Nah D. Oh, enggak pilih yang A ya? D. Itu kan gambar ada D. Karena dia berbasis ICT Buka D. Gambar kan D. Gambar juga kan berbasis ICT Buka D. Tapi kan ini dalam kehidupan di masyarakat D. Kan ini dalam kehidupan D. Membayar pajak D. Kehidupan di masyarakat juga D. Apa alasannya Bapak-Ibu? D. Dia terkait dengan media berbasis ICT D. Itu yang paling tinggi poji itu melalui video D. Karena gampang dipahami oleh peserta didik dibandingkan dengan gambar D. Gitu ya, Bu ya? D. Oke D. Gini, Bu D. Di situ kan pelaksanaan hak dan kewajiban D. Sementara D. Yang A itu hanya D. Membayar pajak itu D. Hak apa kewajiban ya? D. Ini kewajiban ya? D. Wajiban D. Wajiban saja D. Jadi dia tidak mencerminkan kata kuncinya di situ Menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban Berarti Dia hanya satu Yaitu kewajiban Sementara yang didik itu Adalah Ada hak dan kewajiban Di situ Bapak Ibu Kalau nanti tidak Kita tidak tahu Alasan yang kuat Maka kita Kadang terbawa arus ya Nah, di sini yang A ini juga ICT Bahkan diambil dari internet juga pakai ICT Ya kan? ICT juga ini Nah, ini buku cerita yang diambil dari web juga ICT Ya kan? Pakai web ya Nah, jadi kita Bapak Ibu ya Ijin bertanya Seandainya nanti Yang videonya yang menggambarkan hak saja Tapi gambar Gambarnya yang menggambarkan hak dan kewajiban Berarti gambar yang ini yang kita pilih jadinya? Iya Ya, begitu yang kita pilih Karena juga menggunakan ICT kan? Gambar juga Walaupun video dengan gambar jadinya Iya Nah, ini kan kita harus sesuai dengan yang ditanyakan kan ya Selain di sini berbasis ICT Dia itu bisa menggambarkan hak dan kewajiban 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 Oh iya Tentukan jaring-jaring balok Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok B. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada pepan tulis C. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpetak D. Kirangka balok yang terbuat dari kawat E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok Jawabannya E. Pak Ya, betul Jadi kalau media presentasi menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok Ini bisa Bapak Ibu Bisa Tapi kita harus mengawalinya Kalau seperti ini Bapak Ibu Kita harus mengawalinya itu dengan benda konkret dulu ya Iya Masih ingat dengan teorinya Brunner Bapak Ibu? Teorinya Brunner bukan Iconic, simbolik, simbolik Penaktif, ikonik, simbolik Kan gitu ya Jadi kita harus benda konkretnya dulu baru ke gambar Terus ke Langsung ke simbolnya Begitu ya Nah, dari sini Ini gambar Kalau yang kerangka balok terbuat dari kawat Ini nanti bisa Digunakan untuk media mengetahui rusuk ya kan Ya kan Bapak Ibu Rusuk dari bak Balok ya Berbentuk kawat gitu ya Mengetahui rusuknya jumlahnya berapa Begitu Nah, dari sini kita menggunakan benda konkret Yaitu berupa Balok dari kertas Balok dari kertas Yang bisa dibuka Ya Nomor delapan Silakan Bapak Ibu Nomor delapan Ijin Pak Bu Seorang guru kelas 4 SD Akan membelajarkan mata pelajaran PKN Dengan tujuan pembelajaran peserta didik Mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Dalam rangka mencapai tujuan tersebut guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif Media yang cocok Yang digunakan guru tersebut adalah Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila Menggunakan bagan yang menjelaskan materi menerapkan nilai Pancasila Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif Menggunakan kuis agar peserta didik terlihat secara aktif Yang mana bu? Yang C Menggunakan video Yang C Kata fungsinya dari nomor 8 ini yang mana bu? Menerapkan nilai-nilai Pancasila Tujuannya Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya Terus apa lagi? Pembelajaran yang kreatif dan inovatif Mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif Artinya disini Nah yang mana yang kreatif dan inovatif? Papan tulis apakah kreatif? Tidak Tidak ya Bahkan kreatif? Semuanya ini kan penerapan Pancasila kan ya Cuma disini ada kata kunci berikutnya yaitu Medianya itu Media yang kreatif dan inovatif Menggunakan video Kreatif video Kreatif Karena dia langsung menunjukkan penerapannya Menggunakan game Kok tidak pilih game? Gamenya belum tahu game apa itu Pak Ilmi Menggunakan game untuk mendorong peserta didik Berpartisipasi aktif saja katanya disana Materinya tidak ada ya Itu yang saya maksud tadi Berarti Bapak Ibu sudah jeli disini ya Jadi game itu sebenarnya Pembelajarannya kreatif dan inovatif ya Iya Tapi game-nya itu harus Game yang sesuai dengan materinya kan begitu ya Iya Ternyata disitu tidak ada Materinya ya kan Tidak spesifik ke materi apa begitu ya Kemudian UIS juga ini Kreatif loh ya Kreatif Tapi disini tidak Sekali lagi tidak ada materinya Yang menunjukkan ketunjuan Baik Yang selanjutnya Yang nomor 9 Nomor 9 Silahkan Bapak Ibu Pergantian untuk membaca Silahkan Ibu Susi Dipandu Silahkan Ibu Nadira Ya Seorang guru SD Berharap peserta lidiknya Mampu menjelaskan Dan membuktikan Teorema Pitagoras Dan tripal Pitagoras Dalam salah satu langkah Pembelajaran di kelas Peserta lidik diminta Untuk menanganalisis Langkah-langkah Pembuktian Teorema Pitagoras Dengan berbagai cara Langkah pembelajaran tersebut Ditujukan untuk menumbuhkan Kemampuan berpikir Kritis Matematis Ya Yang mana yang Kritis Matematis itu Itu Berharap Sudah dikemampu Menjelaskan Dan membuktikan Kalau A Kreatif Dengan berbagai cara Berbagai cara itu Berarti Kreatif Kalau berbagai cara Iya Dengan berbagai cara Itu kan kreatif Iya Pak Pati Kreatif Matematis Kreatif Matematis Oke Nah Dengan berbagai cara Itu masuk Kreatif Tapi kita lihat Kita lihat lagi Di sini Peserta didik Mampu menjelaskan Dan membuktikan Loh Bapak Ibu Ya Menjelaskan Dan membuktikan Itu masuknya Kritis Benar Benar ya Kritis Matematis Iya Kritis Matematis Nah Terus di sini Juga diminta Untuk Menganalisis Nah Menganalisis Itu juga Masuk berpikir Kritis Ya Bapak Ibu Ya Benar Ya Menjelaskan Membuktikan Menganalisis Itu masuknya Berpikir kritis Dengan berbagai cara Itu kreatif Jadi kira-kira Yang lebih dominan Yang mana Begitu ya Kritis Oke Berpikir kritis Kritis Matematis Matematis Kritis Matematis Kritis Kritis Matematis Ini menipu Sangat menipu Bapak Ibu ya Dengan berbagai cara Itu kan Berarti kreatif kan ya 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 Bapak Ibu ya Tapi sekali lagi kita lihat Yang paling dominan Disini adalah Kemampuan Untuk berpikir Kritis Ya Bapak Ibu ya Berpikir kritis Apalagi ada Menganalisis Menganalisis ini Masuk C4 Ya C4 itu sudah Hots Ya Kalau di Pengetahuan gitu ya KKO-nya itu Sudah Hots Artinya Disini Dituntut Untuk berpikir Kritis Kritis Ya Oke Lanjut Berikutnya Yang nomor 10 Silahkan Jadi ada Soal-soal itu Yang agak panjang Memang Bapak Ibu ya Jadi ada 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 Sebagian soal itu Yang agak panjang Oke Silahkan Mas Lina Ijin Seorang guru Akan Mengajarkan Keterampilan Menulis Teks Teks Naratif Sederhana Tujuan Pembelajarannya Yaitu Peserta Didik Menyampaikan Gagasan Dan Imajinasi Secara Indah Dan Menarik Dalam Bentuk Prosa Dengan Penggunaan Kosa kata Secara Kreatif Terima Desain Pembelajaran Yang dirancang Oleh guru Tersebut Satu Menyediakan Beberapa Alternatif Tema Peserta Didik Memilih Satu Tema Dua Peserta Didik Mengeksumulasi Berbagai Kosa kata Yang berkaitan Dengan Tema Yang dipilih Tiga Peserta Didik Menyusun Kerangka Tekst Narasi Sesuai Tema Empat Peserta Didik Mengembangkan Kerangka Menjadi Tekst Naratif Putu Lima Peserta Didik Melakukan Fire Editing Bersama Rekan Sejawat Setelah Tekst Naratif Selesai Untuk Menstimulus Kreativitas Peserta Didik Ketika Menulis Tekst Naratif Sederhana Strategi Manakah Yang dapat Ditambahkan Dalam Desain Pembelajaran Sebelum Mengeksplorasi Kosa Kata Peserta Didik Mendaftarkan Peristiwa Menarik Di lingkungan Sekitar Atau Menjadi Pilihan Tema Menulis B Ketika Melakukan Per Editing Peserta Didik Dianjurkan Menggunakan Daftar Panduan Teklis Agar Hasil Tulisan Akhir Menjadi Baik B Pada Saat Menggembangkan Kerangka Hingga Menjadi Tekst Naratif Peserta Didik Memerhatikan Unsur Intris Bagian Alur Ilustrasi Sebagai Pelengkap D Kegiatan Eksplorasi Kosa Kata Yang Berkaitan Dengan Tema Dilakukan Dengan Studi Multiliterasi Multiliterasi Mulai Dari Buku Cetak Website Hingga Buku Elektronik E Proses Editing Dapat Dilakukan Dengan Revisi Berantai Yaitu Semua Peserta Didik Wajib Memberikan Revisi Untuk Produk Teks Naratif Yang Dibuat Seseorang Ya Yang mana Bu Strategian Dapat Ditambahkan Yang mana Kira-kira Teks Naratif Narasi Menstimulus Kreativitas Bapak Kira-kira Yang mana Kreatif Yang Kreatif Coba Izin Diturunkan Sedikit Pak Ilmi Biar Soalnya Terbaca Ini Salah Dinaikkan Maksud saya Biar Soalnya Juga Terlihat Gambaran Soalnya Izin Dibahas Ini Pak Ilmi Membingungkan Oke Baik Kita Lihat Dulu Untuk Soal Di atas Yaitu Mengajarkan Keterampilan Menulis Ya Bapak Ibu Nah Menyampaikan Gagasan Ini tujuannya Kan ya Dan Ini Secara Indah Dan Menarik Dalam Bentuk Prosa Menggunakan Posa Kata Kreatif Kreatif Jadi Posa Katanya Kreatif Ini 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 Adalah Desennya Yang Sudah Dilakukan Jadi Pertama Menyediakan Alternatif Tema Peserta Didik Memilih Tema Orasi Kosa Katanya Kemudian Menyusun Kerangka Teks Narasinya Terus Perserta Didik Mengembangkan Dikembangkan Jadi Teks Narasi Terus Habis Dikembangkan Itu Kemudian Editing Diperbaiki Kira-kira Strategi Mana Yang Dapat Ditambahkan Jadi Ini Sudah Ada Disini Sudah Ada Sintak Langkah Langkah Sudah Ada Langkah Langkah Pembelajarannya Sudah Ada Jadi Disediakan Bermacam Macam Tema Kemudian Disuruh Memilih Satu Tema Yang Pasti Disini Nanti Kata Kunci Yang Paling Utama Adalah Yang Ini Bapak Ibu Menstimulus Kreativitas Mengeksplorasi Kosa Kata Ini Tadi Sudah Ada Ya Bapak Ibu Disini Nah Ini Mengeksplorasi Kosa Kata Pesta Didik Mendaftar Peristiwa Menari Di lingkungan Sekitar Untuk Menjadi Pilihan Tema Menulis Berarti Yang Padahal Di Di Atas Ya Di Atas Sudah Ada Kan Ya Bapak Ibu Kan Disuruh Memilih Tema Ya Kan Sudah Adakan Temanya Sudah Nah Nah Ini Kok Membuat Baru Lagi Mengeksplorasi Kota Didik Mendaftar Menjadi Pilihan Tema Padahal Temanya Sudah Dipilih Di Pertama Tadi Kan Ya Kira-kira Ini Jawabannya Apa Yang A Jawabannya Apa Tidak Tidak Bapak Ibu Ya Karena Sudah Ditentukan Temanya Disuruh Mele Jadi Disuruh Mele Terus Dieksplorasi Setelah Dieksplorasi Kok Dipilih Lagi Berarti Kan Tambar Anju Nanti Ketika Melakukan Editing Pesta Didik Dianjurkan Menggunakan Daftar Bantuan Checklist Kurang Tepat Kurang Tepat Pada Saat Mengembangkan Kerangka Hingga Menjadi Tekst Naratik Pesta Didik Memperhatikan Unsur Intrinsik Bagian Alur Dan Ilustrasi Sebagai Pelengkap Kira-kira Gimana Ini Jadi Ini Yang Disisipkan Ini Disini Nanti Ditambahi Yang Ini Menyusun Kerangka Ini Ditambah Memperhatikan Unsur Intrinsik Ya Memang Ketika Menyusun Kerangka Kan Harus Memperhatikan Ini Kan Ya Ini Sudah Selayaknya Berarti Tidak Kreatif Nah Ini Nah Ini Jadi Kosa Katanya Itu Yang Ditentukan Dari Studi Multiliterasi Iya Multiliterasi Jadi Nanti Kosa Katanya Itu Diambil Dari Buku Ceta Dari Website Nah Dari Buku Elektronik Jadi Ini Adalah Kreatif Disini Kreatif Iya Jadi Iya Setelah Ditentukan Temanya Ya Disini Coba Kita Lihat Nah Setelah Ditentukan Satu Tema Kemudian Mengeksplorasikan Mengeksplor Itu apa Sih Bapak Ibu Menjelajahikan Menjelajahi Kosa Kata Ini Ditambahkan Disini Menjelajahinya Itu Dijelajahi Dari Buku Cetak Dari Website Dari Buku Elektronik Jadi Disini Lengkap Bapak Ibu Mengeksplorasi Itu Bisa Juga Mencari Pak Ilmi Mencari Bisa Juga Mencari Ya Oh Ya Nah Jadi Kan Kalau Ini Kan Temanya Tetap Kan Ya Yang berkaitan Dengan Tema Ya Kan Ya Tapi Dia Mencarinya Di buku Cetak Di website Di buku Elektronik Nah Sementara Yang A ini Tadi Kan Sudah Ditentukan Di urutan Yang pertama Tapi Kok Disini Kok Menarik Jadi Pilihan Tema Berarti Kan Balik Lagi Yang Pertama Ya Ini Sepertinya Kreatif Ini Yang Ini Sepertinya Kreatif Yang A Ini Ya Mendaftar Peristiwa Menarik Ini Kan Kreatif Ini Tapi Disini Menjadi Pilihan Tema Menulis Nah Sementara Temanya Sudah Ditentukan Kan Ini Tadi Kan Alternatif Tema Pestadidik Memilih Satu Tema Kan Ya Setelah Dipilih Temanya Baru Dieksplorasi Kok setelah Dieksplorasi Kok Dipilih Lagi Temanya Kan Ya Jadinya Rancu Ya Jadi Yang Sesuai Adalah Yang Ini Jadi Ketika Mengeksplorasi Itu Diambil Kosa Katanya Itu Dari Buku Cetak Website Dan Jadi Kreatif Kreatif Dengan Berbagai Cara Kan Gitu Kreatif Tadi Kan Gitu Ya Bapak Ibu Ya Kreatif Berbagai Cara Kan Gitu Ya Bisa Dari Buku Cetak Bisa Dari Website Bisa Dari Buku Elektronik Gitu Oke Lanjut Berikutnya Nomor Sebelas Silahkan Silahkan Ijur Lagi Pak Silahkan Bu Bu Liri Guru DSD Suka Pintar Merencanakan Pembelajaran Dengan Kunjungan Kelingkungan Sekitar Sekolah Peserta Didik Akan Diajak Mengamati Tanaman Di Halaman Sekolah Yang Dalam Kondisi Layu Melihat Fenomena Tersebut Strategi Yang Tepat Untuk Melatih Kemampuan Menyelesaikan Masalah Dan Berpikir Kritus Pada Peserta Didik Adalah A. Mengidentifikasi Masalah Terlebih dahulu B. Membuat Rencana Penyelesaian C. Menyelesaikan Masalah Tanaman Yang Layu D. Menganalisis Solusi Menyuburkan Kembali E. Membuat Satu Kesimpulan Mengapa Tanaman Bisa Layu Disini Kata Kuncinya Itu Lingkungan Sekitar Sekolah Kemudian Mengamati Tanaman Yang Layu Terus Tanamannya Layu Terus Berpikir Kritis Terus Melati Kemampuan Berpikir Kritis Jadi Jawabannya Pak Mengidentifikasi Masalah Terlebih dahulu Memang Urutannya Gitu Untuk Bisa Berpikir Kritis Itu Kita Harus Mengidentifikasi Permasalahnya Apa Kan Gitu Ya Bapak Ibu Permasalahnya Apa Tapi Kalau Kita Lihat KKO KKO Yang Paling Tinggi Membuat Di Sini Kalau Memang KKO Membuat C6 Menganalisis C4 Mengidentifikasi C1 Tapi Di Sini Kemampuan Menyelesaikan Masalah Dan Berpikir Kritis Maka Urutannya Untuk Bisa Berpikir Kritis Harus Tahu Masalahnya Nah Disini Kan Menganalisis Solusi Agar Tahu Solusinya Itu Yang Pertama Kali Kita Lakukan Apa Tahu Masalah Tahu Masalah Jadi Di Identifikasi Dulu Masalahnya Baru Bisa Diambil Solusi Solusinya Oke Oke lanjut Berikutnya Yang nomor 12 Silahkan Ya Ijin Ijin pak Ya oke Silahkan bu Seorang guru Sedang mengerjakan Keterampilan Berbicara Peserta didik Diminta untuk Menceritakan Kembali kisah Kelinci kecil Dan burung pipit Dengan menggunakan Kata-kata sendiri Selama Proses Pembelajaran Berlangsung Guru Juga ingin Memotret Komentar Peserta Didik Lain Ketika Tim Sejawatnya Bercerita Di depan Kelas Assessment Yang digunak Assessment Yang sesuai Dengan Kebutuhan Guru Tersebut Adalah Assessment Pilih Jawaban Jawaban Yang benar Dengan Memberi Centang Jawaban Benar Lebih Dari Satu Antar A Antar Teman Dengan Lembar Checklist Performa Bercerita B Tertulis Dengan Soal Pilihan Ganda Dengan Isai Tentang Cerita Portofolio Dengan Menilai Penugasan Terbaik Peserta Didik Proyek Dengan Indikator Proses Persiapan Hingga Presentasi Kinerja Dengan Skala Penilaian Yang Diisi Peserta Didik Menurut Saya Yang D Juga Yang D Ya Oke Kita Lihat Bu Disini Guru Itu Ingin Apa Disini Ingin Memotret Ingin Memotret Komentar Peserta Didik Ingin Memotret Komentar Peserta Didik Berhati Yang Dinilai Disini Pengetahuannya Atau Sikapnya Atau Keterampilannya Keterampilan 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 Bercerita Iya Keterampilan Di depan Keles Pak Peserta Didik Diminta Untuk Menceritakan Kembali Berarti Keterampilan Ya Oke Berarti Kalau Keterampilan Pakai Apa Disini Kinerja Keterampilan Pakai Kinerja Ya Kinerja Keterampilan Itu kan Bisa Kinerja Bisa Portofolio Bisa Proyek Tapi Kalau Proyek Disini Kan Tidak Ada Waktu Yang Lama Kan Ya Oh Ya Nah Jadikan Cocok Adalah Keterampilan Itu Bisa Dinilai Dengan Apa Bapak Ibu Keterampilan Itu Kinerja Proyek Proyek Portofolio Kemudian Penilaian Antarteman Ini Adalah Penilaian Sikap Kalau Tertulis Ini Berarti Ketahuan Berarti Yang Mana Ini Sudah Ketemukan Ini Tadi Menceritakan Itu Sikap Keterampilan Menceritakan Itu Keterampilan Sementara Ingin Memotor Komentar Ini Adalah Sikap Berarti Yang Betul Adalah Yang Ini Bapak Ibu Jadi Yang A Itu Adalah Sikap Tertulis Nggak Mungkin Ya Karena Pengetahuan Disini Yang Di Tidak Menilai Pengetahuan Pengetahuan Portofolio Juga Tidak Mungkin Karena Portofolio Adalah Kumpulan Kumpulan Karya Oke Kemudian Proyek Itu Membutuhkan Waktu Yang Agak Lama Sementara Disini Tidak 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 Berarti Sudah Paham Ya Jadi Tes Tertulis Itu Untuk Menilai Pengetahuan Karena Pengetahuan Atau Kognitif Penilaian Antar Teman Itu Adalah Rana Apetif Atau Sikap Sementara Portofolio Proyek Kinerja Ini Adalah Untuk Mengetahui Keterampilan Tapi Kan Punya Fungsi Sendiri Sendiri Portofolio Itu Kumpulan Karya Proyek Itu Butuh Waktu Agak Lama Baik Yang Selanjutnya Silahkan Silahkan Bapak Ibu Yang Nomor 13 Pak 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 Riku Seorang Guru Kelas 4 DSD Cuk Nyak Din Dalam Pembelajaran Yang Dilakukan Pak Riku Berusaha Agar Peserta Didik Terlibat Aktif Dalam Pembelajaran Pak Riku Melakukan Asesmen Dengan Memberi Tugas Isai Pada Peserta Didik Agar Peserta Didik Dapat Mengembangkan Argumentasi Dan Mencari Sumber Sumber Yang Terpercaya Untuk Mendukung Argumen Yang Dimilikinya Bentuk Asesmen Yang Dilakukan Pak Riku Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembelajaran Adalah Formatif Sumatif Portofolio Diagnostik Proyek Ya Yang Mana Bapak Ibu Penilaian Dari Memberi Tugas Isai Tugas Isai Itu Masuk Apa Formatif Oke Formatif 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 Itu Untuk Apa Bapak Ibu Menilai Sejauh Mana Kemampuan Siswa Setelah Menerima Pembelajaran Itu Pak Ya Formatif Itu Sebenarnya Fungsinya Untuk Perbaikan Ya Bapak Ibu Formatif Itu Untuk Perbaikan Jadi Ketika Ada Kurang Itu Biasanya Dikasih Remedi Sama Pengayaan Jadi Dia Tidak Menilai Hasil Kalau Menilai Hasil Akhir Itu Namanya Sumatif Jadi Biasanya Yang Masuk Nilai Rapot Yang Mana Yang Sumatif 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 Itu Bisa Di Akhir Bap Bisa Di Pertengahan Semester Atau Bisa Di Akhir Semester Pelaksanaannya Kalau Di Pembelajaran Selama Pembelajaran Sebelum Pembelajaran Sesudah Pembelajaran Itu Biasanya Formatif 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 Itu Juga Ada Dua Formatif Bentuk Kognitif Ada Yang Non Kognitif Kognitif Itu Berarti Menilai Pengetahuan Kalau Non Kognitif Itu Bisa Jadi Formatif Itu Seperti Assessment Awal Itu Masuk Formatif Formatif Awal Namanya Kalau Diagnostik Kalau Diagnostik Diagnostik Itu Masuk Formatif 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 Awal Namanya Jadi Dia Formatif Awal Non Kognitif Kognitif Itu Berarti Selain Menilai Pengetahuan Pengetahuan Dia Menilai Minat Bakat Gaya Belajar Gitu Bapak Ibu Bisa Dipahami Bapak Ibu Bisa Pak Bapak Berarti Jawabannya Formatif Jawabannya Adalah Formatif Karena Ini Dilakukan Selama Pembelajaran Pembelajaran Oke Baik Yang Selanjutnya Nomor 14 Silahkan Setelah Membelajarkan Peserta Didik Guru Ingin Mengetahui Apakah Materi Yang Dipelajari Selama 2 Jam Pelajaran Sudah Dipahami Atau Belum Cara Yang Paling Objektif Mengetahui Pemahaman Peserta Didik Pada Saat Pembelajaran Berlangsung Yaitu Diberikan A. Tes tertulis Menjawab Soal Urayan B. Tes tertulis Menjawab Soal Pilihan Ganda C. Tes tertulis Menjawab Pertanyaan Reflektif D. Tes tertulis Dengan Cara Mencongak Atau Langsung Ditulis Jawabannya E. Tes Menjawab Soal Urayan Terbuka Oke Ini Mengetahui Untuk Penilaian Pengetahuan Ya Ini Bapak Ibu Nah Disini Cara Yang Paling Objektif Bapak Ibu Pilihan Ganda Pilihan Ganda Kalau Urayan Itu Namanya Subyek Subyektif Bapak Ibu Jadi Kalau Objektif Itu Kan Soalnya Itu Kan Sama Nanti Jawabannya Ditentukan Itu Tidak Ada Pilihan Jawaban Lain Jadi Sama Kalau A Semua Kan Itu Ya Ya Pilihan Ganda Makanya UTBK Yang Bapak Ibu Akan Hadapi Itu Ada Dua Soal Ya Yaitu Soal Objektif Dan Soal Subyektif Yang Objektif Itu Bapak Ibu Mengerjakan Soal Itu Ya Pilihan Ganda Sama Pilihan Ganda Kompleks Itu Soal Objektif Sementara Yang Subyektif Itu Bapak Ibu Mengerjakan Studi Kasus Jadi Mengetik Itu Ya Nah Jadi Disini Sudah Jelas Bahwa Untuk Jawabannya Adalah Tes Tulis Menjawab Soal Pilihan Ganda Itu Objektif Ya Makanya Ketika Bapak Ibu Memberikan Lembar Evaluasi Di akhir Untuk Anak-anak Itu Biasanya Berbentuk Pilihan Ganda Ya Rata-rata Soalnya Maksimal Sepuluh Kan Biasanya Ya Sepuluh Soal Gitu Terus Dibagikan Nanti Akan Terlihat Langsung Yang Mana Anak Yang Sudah Memahami Atau Belum Oke Ini Ya Silahkan Membahas Tadi Sekilas Tentang Studi Kasus Yang Banyak Yang Saya Nuh Juga Di Studi Kasus Itu Tentang Banyaknya Kata Dengan Karakter Itu Yang Banyak Jumlah Kata Yang Diketik Itu Pak Ilmi Ada Yang Bilang 500 Kata 500 500 Karakter 500 500 Kata Memang Harus Banyak Jawabannya Itu Pak Atau Memang Hanya Mengena Dengan Pertanyaan Jadi Intinya Itu Empat Soal Itu Yang Penting Terjawab Bu Jadi Empat Itu Yang Penting Terjawab Nah Terus Kalau Memang Masih Ada Waktu Bisa Dikembangkan Lagi Kan Gitu Ya Jadi Bapak Ibu Jangan Terpaku Disitu Yang Penting Itu Terjawab Semua Dulu Masih Ada Waktu Masih Ada Waktu Sepuluh Menit Berarti Masih Bisa Dikembangkan Ini Yang Mana Yang Dikembangkan Sehingga Panjang Gitu Ya Intinya Itu Yang Penting Itu Bapak Ibu Terjawab Dulu Keempat Itu Secara Singkat Gitu Ya Kemudian Nanti Masih Ada Waktu Dikembangkan Kalau Tidak Ada Waktu Langsung Aca Klik Kirin Jawaban Ya Karena Kan Sebelum Mendekati Lima Menit Itu Paling Enggak Bapak Ibu Harus Sudah Kirim Kan 30 Menit Berarti Nanti Bapak Ibu Paling Enggak Itu 25 Menit Itu Harus Sudah Kirim Setelah 25 Menit Kan 30 Menit Waktunya Nah Misal Masih Ada 10 Menit Waktunya Berarti Lima Menit Itu Bisa Digunakan Untuk Merangkai Kata Lagi Oh Ini Masih Kurang Panjang Gitu Jadi Yang Penting Itu Terjawab Dulu Bu Keempat Menit Baru Nanti Masih Ada Waktu Kita Kembangkan Lagi Kemudian Habis Itu Ada Waktu Lima Menit Untuk Kirim Itu Kita Pakai Jadi Jangan Sampai Kurang Satu Menit Kemudian Masih Ngetik Itu Nanti Akan Terjadi Remidi Bapak Bapak Yang Kemarin Itu Di Bilal Ting Satu Itu Karena Remidi Karena Apa Karena Waktunya Itu Habis Nah Sementara Ketika Waktu Habis Itu Soal Itu Tidak Tersimpan Bapak Ibu Jadi Jawaban Yang Kita Ketik Itu Tidak Tersimpan Jadi Harus Kirim Dulu Baru Tersimpan Nah Itu Jadi Usahakan Waktunya 30 Menit 25 Menit Itu Usahakan Setelah 25 Menit Harus Sudah Terkirim Itu Bu Terima Kasih Pak Ya Jadi Fokusnya Itu Harus Terjawab Semua Empatnya Baru Habis itu Dikembangkan Lagi Kalau Masih Ada Waktu Waktu Oke Kita Sampai 15 Saja Bapak Ibu Malam Hari Ini Bisa Kita Sambung Untuk Malam Berikutnya Silahkan Terakhir Ijen Pak Ya Silahkan Seorang guru Sedang mengerjakan Keterampilan Berbicara Dengan tujuan Peserta didik Dapat membaca Suku kata Yang diawali Dengan huruf B Setelah Pembelajaran Selesai Sebagian besar Peserta didik Mencapai Tujuan Pembelajaran Tersebut Berdasarkan Hasil tersebut Umpan balik Yang tepat Dari guru Ke peserta didik Adalah Pilihan Benar Boleh Lebih dari Satu Ya Jadi Lebih dari Satu Yang mana Yang A Menginformasikan Pada Peserta didik Untuk Mengikuti Lomba Menginformasi Mengonfirmasi Menginformasi Apa ya Atau Mengkonfirmasi 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 Bahwa jawaban Peserta didik Benar atau Salah Memotivasi Peserta didik Untuk Mempelajari Materi selanjutnya Menambah Alternatif Strategi Berbicara Yang baik Dan benar Memberikan Apresiasi Atau Pujian Terhadap Pencapaian Tersebut Yang C Umpan balik Loh ya Ini ya Umpan balik Yang tepat Umpan balik Dari buruh Mengkonfirmasikan Tepat ya Umpan balik Yang itu ya Benar salah ya Memotivasi Iya kan Benar kan Iya Memotivasi Mengkonfirmasi Mengkonfirmasi Kalau memberikan Informasi Itu kira-kira Umpan balik Apa enggak ya Tidak Tidak Ini ada lomba Anak-anak gitu Kira-kira Umpan balik Bukan ya Iya Ada lomba Anak Adakah yang ikut Jadi kan Bukan umpan balik Ya Oke Memotivasi Menambah Alternatif Gimana Menambahkan Alternatif Anak-anak Ini kurang Seperti ini ya Itu masih Umpan Balik kan Masih umpan balik Betul kan Iya Ini harus ditambahin Anak-anak Kan gitu ya Biasanya kita Kalau memberi umpan balik Kan gitu ya Terus yang E Kira-kira Ya Memberikan apresiasi Atau pujian Terhadap pencapaian Itu termasuk Umpan balik Termasuk Ya termasuk kan Jadi yang bukan Itu sebenarnya yang A saja Karena itu informasi lomba ya Bukan umpan Bukan umpan balik Ya Oke Pak ilmi Terkait dengan soal-soal yang Jawaban benar Bisa lebih dari satu Ini penilaiannya Bagaimana pak Jawaban benar Lebih dari satu Itu masing-masing ini Ada poinnya bu Ada poinnya Jadi Di sini itu Kalau dia Menjawab benarnya Dua gitu ya Itu ada poinnya bu Nanti kalau menjawab Yang salah ini Nanti dikurangi poin yang ini Itu sudah ada Di aplikasi itu Sudah ada Jadi Kaling tidak itu Nanti Bapak ibu harus Bisa memilih Seperti SJT itu juga Masing-masing itu Ada poinnya bu Kalau yang SJT itu Terkait dengan itu Jadi ada yang Poinnya satu Poinnya dua Poinnya tiga Poinnya empat Sama dengan ini Nanti ada poinnya Misal Bapak ibu itu Nyentangnya B Dan C Berarti nanti Mungkin dapat Poin dua Nah Kalau Nyentang yang A juga Berarti dikurangi lagi Pak ilmi Iya Dikurangi satu Misal A B C A, B, C Gitu ya Berarti kan Dua benar Satu salah ya Berarti nanti tinggal Satu mungkin Seperti Begitu Oke Yang pasti ada poinnya Biasanya Terima kasih Makanya banyak Banyak yang Lulus itu kan Seperti itu Karena Poinnya Jadi Ya Intinya kita Berusaha Dengan semaksimal Mungkin Bapak ibu Mudah-mudahan Semua usaha Bapak ibu itu Akan Dimudahkan Gitu ya Ya Amin Oke Terima kasih Bapak ibu Untuk malam hari ini Kita Cukupkan Mohon maaf Ini Saya izin Bertanya Saya izin bertanya Terkait Modul ajar Sayang tadi Pak Iya Oke Silahkan Maaf Melenceng Sedikit Ibu-ibu Kan Saya Menggunakan Model Pembelajaran TBL Sintaknya Itu Untuk Mengorganisasi Peserta Dede Itu kan Di Kedua Kalau tidak Salah Nah Boleh Tapi Boleh Sebelum Sebelum Saya Masuk Kelas Dibentuk Dulu Kelompoknya Apa ini Atau Memang Benar-benar Di Saat Itu Ikuti Sinta Boleh Sebelumnya Sudah Meja Dan Kursinya Sudah Ditata Dalam Bentuk Kelompok Itu Boleh 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 Kalau dirasa Memang Kesulitan Nanti Ngangkat-ngangkat Waktunya Tidak Nutut Kan Gitu Kan Ya Waktunya Tidak Nutut Padahal 70 Menit Nanti Dipakai Ngangkat-ngangkat Glodak-glodak Tambah Ramai Nah Langsung Sudah Dibentuk Boleh Boleh Sudah Sesuai Dengan Langkah-langkah Jadi Tapi Nanti Tetap Ketika Pembelajaran Anak-anak Yang Untuk Bangku Sebelah Sana Itu Kelompok Satu Yang Situ Kelompok Dua Jadi Awalnya Tetap Sudah Dikelompokkan Tapi Nanti Diperjelas Lagi Oh Ya Diperjelas Lagi Ketika Sudah Masuk Sintag Yang Mengorganisir Dan Yang Kedua Apa Apalagi Anak Kelas Satu Atau Kelas Dua Bu Suruh Angkat Suruh Pindah Tambah Bingung Jadi Sudah Dikelompokkan Saja Kenapa Khawatirnya Videonya Itu Kayak Pasar Jadinya Apa Ini Nah Ya Diseret Kan Gitu Anak Kecil Kan Gitu Ya Seret Gitu Kan Crack Gitu Kan Nanti Videonya Malah Jadinya Jelek Gitu Gak 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 Yang penting Nanti Dipertegas Lagi Untuk Yang Sebelah Kanan Ini Kelompok Satu Yang Sebelah Kiri Kelompok Dua Dipertegas Lagi Pas Di Sintak Tersebut Gitu Oh Iya Siap Tadi Modul Saya Itu Pak Sekitar 25 Lembaran Karena Termasuk Lampiran Lampirannya Yang Banyak Itu Tidak Apa-apa Pak Ini Justru Yang Diminta Diukin Itu Adalah Modul Ajar Yang Lengkap Bukan Modul Ajar Yang Sebagian Oh Iya Artinya Ketika Ada Penilaian Itu Memang Yang Dinilai Lengkap Ada Instrumen Ada Bahan Ajarnya Ada Medianya Ada Lembar Evaluasi Dan lain sebagainya Itu Dilengkapi Dengan Dilengkapi Itu Maka Nilainya Semakin Lengkap Berbeda Dengan Yang Misal Tidak Ada Medianya Itu Nanti Mengurangi Penilaian Berarti Nanti Media Konkretnya Ada yang 30 Ada yang 30 Lembar Satu Modul Itu Ya Tidak Masalah Nanti Modul Media Konkretnya Saya Putu Dan Saya Selipkan Di Lampiran Pak Ilmi Ya Lampiran Media Media Benda Konkret Boleh Kalau Memang Pak Youtube Ya Di Screenshot Kemudian Ada Link Youtube Ya Terima kasih Pak Ilmi Ya Sama-sama Saya Kembalikan Ke Pusisi Silahkan Pusisi Terima kasih Pak Ilmi Untuk Pendampingannya Pada malam hari ini Ya Ya Mungkin Malam hari ini Kita cukupkan Saja Terima kasih Telah bergabung Terima kasih Masih semangat Belajarnya Ya Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Ilmi Kita tutup Saja Selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Semangat Selamat malam Bu Semangat Saya izin Tutup room Ya Selamat malam